KANGURU 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 atau kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki ciri khas berupa sebuah kantung, marsupialia. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin ganguru. Ada tiga spesies kanguru. 1. Kanguru Merah Kanguru merah adalah hewan marsupial terbesar yang masih hidup. Apabila berdiri tingginya dapat mencapai lebih dari 2 meter dan bobotnya mencapai 90 kilogram. Kanguru jenis ini biasanya bergerak dalam kelompok besar. Mereka tidur di kala siang yang hawanya paling panas. Apabila tidak ada air, mereka akan mencari kelembapan dari tumbuhan hijau. Mereka juga hanya akan berkembang biak apabila ada hujan dan tumbuh tanaman baru. 2. Kanguru abu-abu timur Kanguru abu-abu timur dapat ditemukan di daerah subur Australia bagian timur. 3. Kanguru abu-abu barat Kanguru abu-abu barat dapat ditemukan di Australia bagian barat, Australia bagian selatan yang dekat dengan pantai dan basin sungai Darling. Kanguru abu-abu sangat banyak jumlahnya. Mereka hidup di hutan-hutan eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput. Mereka memakan rumput. Ciri-ciri kanguru Selain memiliki kantung, ciri-ciri kanguru adalah 1. Memiliki kaki belakang yang besar Kanguru memiliki dua kaki belakang dan depan dengan ukuran berbeda. Kaki belakang ukurannya jauh lebih besar dan kuat. Sedangkan kaki depan lebih kecil dengan fungsi yang berbeda. Kaki depan hewan ini digunakan untuk mengambil makanan, sementara kaki belakangnya untuk bergerak. 2. Ekor yang besar Ciri khas lain dari kanguru adalah bagian ekornya sangat besar. Ekor hewan ini digunakan sebagai kaki tambahan. Adanya ekor besar itu membuat kanguru bisa berjalan atau melompat. Saat berjalan, ekor akan menjadi penopang tubuh, sementara kedua kaki bergerak memindahkan tubuh. 3. Bergerak dengan melompat Dengan kaki besarnya, kanguru bergerak dengan melompat. Bahkan hewan ini menjadi satu-satunya hewan yang bergerak dengan melompat. 4. Memiliki kantong di bagian perut Ciri paling khas dari hewan ini adalah kantong pada bagian perut kanguru betina. Berfungsi sebagai tempat membawa anaknya setelah dilahirkan hingga cukup dewasa untuk bergerak sendiri. Kantong pada induk kanguru juga menjadi tempat paling aman bagi anak-anaknya. 5. Bisa berenang Selain melompat, ternyata kanguru juga bisa berenang. Banyak hewan darat yang juga mampu berenang, salah satunya kanguru. Hewan ini bisa berenang karena kaki bagian depan dan belakangnya bisa digerakkan secara terpisah. Terima kasih telah menonton!